Alhamdulillah ya, akhirnya aku beli perhiasan juga. Bulan depan beli apa lagi ya? Kalung udah, anting udah. Apa gigi emas aja kali ya? Ah, enggak ah. Nanti pisangka enggak pernah gosok gigi lagi. Sus, Susi, sini bentar Sus. Iya, Bu. Widih, yang baru gajian langsung beli perhiasan. Iya, Alhamdulillah hitung-hitung investasi, Bu. Iya, Sus, pinter kamu. Duit gajian beli emas aja. Jangan beli barang yang nilainya turun. Rencananya bulan depan saya mau beli Bitcoin sama Ethereum juga, Bu. Wih, ngeri banget kamu tau Bitcoin sama Ethereum segala. Iya, saya lihat di Tok Tok. BTW, Ibu kenapa manggil saya? Oh iya, Sus. Tolong belikan saya sikat gigi ya. Tadi pas mandi, sikat gigi saya jatuh ke lantai. Saya jadi belum sikat gigi deh. Ya, elah, Ibu. Gitu aja ganti baru. Kalau semah, masih saya pake. Belum lima menit. Ih, jorok banget sih kamu, Sus. Bukan saya yang jorok, Bu. Tapi Ibu yang terlalu bersih. Pantesan aja. Kemarin pas saya masak mie, Ibu sakit perut. Aduh, gak apa-apa deh. Belum lima menit. Aduh, kok mau ngulas perutku? Ya ampun, Sus. Jorok banget sih kamu. Saya tuh paling sensitif sama bakteri. Awas ya kamu kalau kayak gitu lagi. Iya, Bu. Maaf. Saya gak gitu lagi. Yaudah sana, belikan saya sikat gigi. Oke, Bu. Eh, Sus. Kamu yakin? Mau pergi keluar pake perhiasan kayak gitu? Iya, emang kenapa, Bu? Ih, awas loh. Nanti ada yang jahat sama kamu. Kalau menurut saya, mending kamu jangan pake amcolak kayak gitu deh. Pamer tipis-tipis. Boleh lah, Bu. Ih, jangan. Nanti ada yang culik kamu loh. Tenang, Bu. Saya dulu pernah ikut parkur. Tapi hujan, Bu. Gak apa-apa deh. Susi pake payung. Sayang. Sayang, aku mau naik ke kamu sesuatu deh. Iya, sayang. Kamu mau nanya apa? Sebenernya, kamu tuh cinta sama aku atau takut sama aku sih? Ya, kok kamu tiba-tiba nanya gitu sih, sayang? Ya, aku cintalah sama kamu. Masa aku takut sama kamu? Soalnya aku denger gosip ibu-ibu komplek, kamu tuh suami yang takut istri. Sayang, kamu dengerin aku ya? Di dunia ini, gak ada yang namanya suami takut sama istri. Yang ada, suami yang sangat mencintai istrinya. Aku tuh gak mau kehilangan kamu. Aku sayang sama kamu. Aku gak mau bikin kamu susah, sedih, kecewa, marah. Makanya, kadang aku terkesan seperti takut sama kamu. Aku cuma gak pingin kehilangan kamu. Oh, sayang, jadi terharu deh dengernya. Makasih ya, udah mencintai aku seperti ini. Aku janji, gak bakal ninggalin kamu apapun yang terjadi. Iya, sayang. Aku akan berusaha membuat rumah ini menjadi istanamu. Istanamu juga, sayang. Dan aku juga akan berusaha memperlakukanmu seperti raja. Karena kamu sudah memperlakukanmu seperti ratu di istanaku. Makasih, sayang. Asal kamu jangan perlakukan aku seperti raja hutan. Nanti aku jadi Tarsan. Awu! Ih, kamu ini orang lagi serius juga malah bercanda. Nggak usah kromantisan aja. Yaudah, sayang. Kamu jangan mikir macam-macam lagi. Aku mau lanjut kerja. Itu kan aku cantik banget. Pasti banyak banget yang liatin aku pakai perhiasan ini. Bos, ini kayaknya anak orang kaya nih, bos. Bagaimana kalau kita culik saja? Kau yakin? Kalau saya lihat dari mukanya itu kayaknya pembantu itu. Yakin, bos. Ini kalau kita lihat kan dia pakai kemas banyak nih. Oke. Kita culik dia terus kita minta tebusan ke orang tuanya. Ini, bos. Dia sudah dekat. Cepat cemprot, cemprot. Siap, bos. Cepat cemprot. Cepat cemprot. Cepat cemprot. Yuk, cepat. Duh, Susi beli sikat gigi lama banget sih. Sudah dua jam, nggak balik-balik. Aku telepon aja deh. Nggak diangkat-angkat lagi. Eh, buka itu penutup mulutnya. Siap, bos. Pasin saya. Kalian siapa? Duh, perhiasan saya mana lagi? Hei, menurutmu? Kami ini siapa? Apa yang kalian inginkan dari saya? Pasti kesucian saya, kan? Kalau itu, maaf. Saya udah nggak suci. Jadi lepasin saya. Eh, supaya kau tahu ya. Istri kami itu jauh lebih cantik dibandingkan dengan kau. Yang kami cari itu cuma uang dari orang tuamu. Bang, saya orang miskin, bang. Orang tua saya udah nggak kerja. Udah sakit-sakitan juga. Eh, Cet, stop tipu-tipu. Kau itu kan anak orang yang paling kaya di kompleks 03 itu, kan? Saya pembantunya, bang. Bukan anaknya. Eh, tutup mulutmu itu, eh. Pembantu macam apa yang punya perhiasan sebanyak ini? Itu saya habis gajian. Tadinya mau pamer tipis-tipis. Kalau abang nggak percaya, cek aja WhatsApp saya. Saya udah masuk grup pembantu kompleks 03. Eh, mana itu HP-nya deh? Ada di sini, bos. Berapa ini, pasportnya ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lah, kok sama kayak punya saya? Sama lo, bos. Punya saya kayak gitu juga. Bentar dulu, bentar, bentar. Kayaknya saya harus ganti password HP saya ini. Mau diganti berapa, bos, passwordnya? Ya rahasia lah. Pasti, bos, mau ganti. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Kok kau tahu? Yang, kamu lihat di Susi nggak? Nggak. Emang dia kemana sih? Dari tadi aku juga nggak lihat dia. Jadi, tadi tuh aku suruh Susi buat beli cekat gigi. Tapi sampai sekarang dia nggak balik-balik. Aku tuh khawatir banget sama dia. Soalnya tadi dia pergi, pakai banyak banget perhiasan. Aku takut ada yang jatuh sama dia. Kamu udah coba telepon dia belum? Udah, sayang. Aku udah telepon dia berkali-kali. Tapi nggak diangkat-angkat. Yaudah. Kamu coba telepon dia lagi lah. Oh iya ini. Ternyata dia ini benar pembantu. Lihat ini. Grup pembantu ini isinya cuma ngomongin nama jelek bosnya ini. Yang pembantu parah kau ini. Ada telepon itu bosnya. Aduh, bentar-bentar. Ini ibu bos telepon. Ini majikanmu ini ya. Iya. Dia pasti marah nungguin sikat giginya. Boleh nggak? Saya beri sikat giginya dulu. Saya anterin. Terus nanti saya balik lagi ke sini. Kau kira saya bodoh? Biar gini-gini, Saya ini S1 peternakan. Diam ya. Ini bosmu telepon. Saya mau ngomong sama dia. Halo. Halo Sus. Kamu di mana? Aku khawatir banget loh sama kamu. Sampai sekarang nggak balik-balik. Gara-gara itu juga. Saya sampai sekarang nggak suka gigi. Pembantumu sedang kami, Sandra. Ini siapa ya? Saya penculik yang menculik pembantumu. Pak! Tolong lepaskan dia, Pak! Kalau nggak, Bapak saya laporkan ke polisi. Yang? Itu benar-benar jahat, Yang? Eh, silahkan saja kau lapor ke polisi. Kalau kau berani lapor, berarti itu tadi itu pertemuan terakhir kau dengan pembantumu. Pak, jangan, Pak. Kasihkan dia, Pak. Oke, oke. Saya langsung to the point saja ya. Kau siapkan uang 10 juta untuk tebus ini pembantumu ini. Wah, banyak banget, Pak. Mulai kurang. Tidak bisa. Uang 10 juta bagi kau itu kecil kalau dibandingkan dengan nyawa pembantumu. Ini, saya mau kasih lihat kondisi pembantumu. Boleh, saya video call. Video call? Iya, iya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Video call? Ya, tolong ambilin video callnya. Tolong pakenya. Video call? Sudah, 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 Sudah. Oke, Pak. Saya sudah siapa? Eh, kok lama sekali kau angkat video call-nya itu? Yang? Si Susi, Yang? Ini Susi RT kita, Yang? Sus? Pak, tolong, Pak. Kasih saja uang 10 juta-nya. Nah, kalau dihitung-hitung itu murah, Pak. Biasanya di film-film miliaran. Ih, kayaknya Susi benar, Bos. Kita kasih harga terlalu murah. Ah, sebentar. Saya ralat. Saya minta 11 juta. Kok gitu? Tadi kasih harga 10 juta. Tiba-tiba jadi 11 juta. Kalau gitu, kita nggak mau tebus. Cari orang lain aja. Ya, sudah. Kau siapkan uang 10 juta ya. Nanti kau isi ke dalam koper, terus kita ketemu di satu tempat. Tapi ingat, tidak boleh kau bawa polisi. Kalau tidak, nyawa pembantumu ini terancam. Iya. Lokasi alamatnya. Tolong di share log ya, ke nomor ini. Oke. Bang, saya lapar, Bang. Saya punya penyakit, Mah. Bos bagaimana? Dia ada teman-teman nih. Kasih saja. Kita masih ada mie, kan? Dua biji. Iya, Bang. Boleh deh, mie. Tapi kau masuk sendiri ya? Sama hal sini. Iya, Bang. Eh, bodoh. Ini kalau dia yang masak sendiri, berarti dia bisa kabur. Iya, Mah, Bos. Bang, pakai telur ya. Kau ada di dadar. Terus, kasih cabai 5 biji. Saya ini bukan ibu-ibu warung. Pakai salit, tidak? Pakai, Bang. Wah, temornya didadarkan. Mau didadar, kek. Mau didijang, kek. Kau tinggal makan saja. Kuahnya dong. Iya. Kau cerewet sekali. Banyak banget nih buatan kamu. Waduh, Yang. Gimana ini? Apa kita telpon polisi saja ya? Aku ada teman polisi buat nemenin kita. Buat jaga-jaga saja. Siapa tahu nanti penculik Susi bawa senjata api waktu kita nyerahin uang. Kan bisa saja. Jangan, Yang. Kita nggak usah lapor polisi. Kita belajar di film-film penculikan. Biasanya kalau kita nuruti kemauan penculik, kita nyaman-aman saja. Kamu yakin, Yang? Kok aku jadi takut ya? Oh iya, aku punya rompi anti peluru. Nanti aku pakai itu deh. Kok kamu lebih mentingin dirimu sendiri sih, Yang? Malah akulah harusnya pakai. Kan kamu suamiku. Masa biarin istilah dalam bahaya? Kalau aku kena tembak gimana? Iya deh, Yang. Nanti kamu aja yang pakai. Nanti aku berlindung di belakangmu. Eh, Yang. Penculiknya udah siarok nih, Yang. Kita masukin uangnya yuk ke koper. Eh, serahkan kopernya. Fungsinya dulu lah. Baiklah, serahkan kopernya. Iya, susinya dulu lah. Ya sudah. Kalau begitu kau buka kopernya, terus kau lemperkan satu gepok uang ke sini. Biar kami dua make sure, itu uang asli atau uang monopoli. Gimana, Yang? Kasih aja. Kasih? Iya, buka aja. Kita lempar nih. Ambil, Yang. Satu gepok. Awan, Bos. Asli. Ya sudah. Kita sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, saya kasih susi, kalian kasih itu kopernya. Satu. Dua. Ya, gimana sih? Baru juga dua. Ulang-ulang. Sorry, sorry. Ingat, hitungan ketiga. Sorry. Saya grogi sekali. Aduh, sorry ya. Sorry, pulang. Satu. Dua. Tiga. Sus, kamu gak kenapa-kenapa kan? Gak apa-apa, bu. Aman. Tadi penculiknya baik banget. Saya dibuatin mie. Enak banget. Eh, udah gak apa-apa. Yang penting kamunya gak diapa-apain. Sus, kita pulang yuk, Sus. Ayo, Pak. Eh, tapi Sus, sikat gigi saya sudah kamu beli. Yah, belum dibeli, bu. Kan keburu diculik. Udah, gak apa-apa. Nanti kita beli di jalan pulang aja. Yuk, pulang yuk. Sus, kok kamu habis diculik? Bukannya trauma, malasin senyum. Yang tahu udah kena ya? Enggak, bu. Aman kok. Hei. Kau kenapa senyum-senyum? Kayak orang lagi kesemaran saja. Tidak, pas.